Intro Assalamualaikum teman teman Hari ini aku akan membuat doroyaki Tapi pakai bembeng Dan ini cuma satu telur Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe dan loncengnya ya Siapkan bahan bahannya Yang pertama itu pastinya pakai drink bembeng Kalian bisa juga pakai coklatos Juga boleh Cuma aku disini pakai drink bembeng Ada 4 sendok tepung terigu Dan soda powder Ini sangat penting ya Ini kita pakai nanti setengah sendok aja Dan telur Satu kalau biasanya di mana-mana Buat doroy itu butuh 2 telur Disini kita akan buat versi 1 telurnya Nah ini gula Gula aku pakai 2 sendok aja yang sudah dihaluskan Supaya lebih gampang kalau diaduk Jadi aku udah blender dulu gulanya Supaya lebih gampang Ketika diaduk nanti Nah ini ada air Air matang ya Ini seperang 4 gelas Kalau bisa lihat Mari mulai Campur semua bahan-bahannya Jadi pertamanya kita Pecahkan dulu telurnya Nah setelah telur pecah Kita langsung masukkan saja gulanya Ini sudah gue haluskan ya Walaupun dia enggak berapa halus Karena kalau di blender Pasti dia ada Taste to taste to lainnya Tapi dia Sudah bisa Lebih gampang Kalau diaduk Nah setelah diaduk seperti ini Pastikan tidak ada gerunjul-gerunjulan lagi Atau gumpalan-gumpalan Di dalam adonan telur dan gula ini Nah ini aku cepetin ya Nah kalau sudah Mulai berbusa seperti ini Sepertinya sudah cukup Kita mengaduknya Kita pinggirkan dulu Karena kita mau Mencampurkan Air Itu kayak Seperang 4 gelas gitu ya Kalau kalian punya takaran di gelas Gelas di rumah kayak gitu Itu takarannya airnya segitu Kita campurkan air dan Soda powdernya Nah ini aku pakai Setengah sendok ya Seperti ini Oke Seperti ini ya Aku pakai seperti ini Kebanyaknya Langsung saja kita aduk Kedalam airnya Nah setelah kita aduk airnya Seperti ini Langsung saja Kita akan masukin Tepung Dan membengnya Tapi dengan cara diayak Supaya lebih gampang Ngaduknya Dan lebih halus nanti Ketika kita mengaduk Dia tidak ada Gumpalan-gumpalan tepungnya Itulah pentingnya Kenapa kita harus pakai saringan Kalau tidak pakai saringan Nanti dia lebih kasar Diaduknya tuh Kayak kalau misalnya Kalian pernah buat Kue Kalau tidak pakai saringan Dia ada kayak Gumpalan-gumpalan tepung gitu Nah jadi Kalau misalnya Kalian sudah pakai saringan Kayak gini Dia lebih gampang Dan Butir-butiran tepungnya tuh Tidak ada gitu Dan kita ayak Menggunakan saringan Seperti ini Sampai benar-benar habis Nah Kalau sudah seperti ini Kita langsung saja aduk Aduk dulu telur Dan Tepungnya ini Seperti ini Kalau misalnya Di luaran sana Kalau ditambahkan susu Juga boleh Cuma di sini Ini aku mau pakai Yang versi ekonominya Walaupun versi ekonomi Tapi ini rasanya Tidak kalah Dengan yang pakai-pakai susu Di luar sana Kita aduk Seperti ini Peralahan Sampai semuanya Menyatu Dan tercampur Ini kita nih Aku cepetin ya Cara Cara ngaduknya Nah itu kan Masih ada Gumpel-gumpelan Kita buat dia Jadi cair Benar-benar cair sekali Ini masih belum cair Kita akan aduk Sampai Nah ini sudah seperti ini Contohnya Nah ini rasanya Dan ini rasanya nyoklat banget ya Rasanya benar-benar Nyoklat banget Dan Enak banget Aku udah Nyobain Nyobain sebelumnya Maksudnya Nah sudah seperti ini Kita langsung saja Kita tutup Adonan ini Menggunakan kain Serba seperti ini Atau kalau misalkan punya Plastik wipe Juga boleh Cuma kan aku gak punya Tutup aja pakai kain Yang bersih Seperti ini Dan diamkan selama 30 menit Nah setelah 30 menit Dia akan ada Kayak busa-busa Di dalamnya itu Itu artinya Baking sodanya itu Bekerja dengan baik Dan bagus banget Jadi kita bisa langsung Cetak Dia Menggunakan teplon Langsung saja kita ceplak Kita Apa namanya Ceplak ya Kita panasin dulu Apinya Kita langsung tuang Ketika sudah panas Ini tanpa minyak ya Tanpa minyak Sama sekali Jadi kalian Tidak Jadi aku disini Tidak pakai minyak Karena memang Dorayaki Buatnya juga Tidak pakai minyak Jadi ini Jajanan Jepang ini Lumayan enak ya Dan lumayan juga bisa Jadi referensi Kalau misalnya kita Mau jualan Nah Kalau dia sudah Gelumpung-gelumpung Di atasnya seperti ini Tuh Seperti itu Nanti dia bakal Gelumpung-gelumpung gitu Dan agak sedikit Mengembang-gembang Karena dia dipakai Making soda tadi Dan ada telurnya Jadi dia pasti Mengembang Nah kalau sudah seperti ini Kita langsung saja Balik dia Supaya permukaannya Yang bawah juga Sedikit matang Lihat Ketika dibalik Cantik banget Ini cantik banget Benar-benar cantik Kalau kalian Bisa lihat Mulus Dan ini empuk banget Nah sekiranya Kalau sudah Cukup matang Kita langsung Engkat aja Seperti ini Nah ini dia Hasil akhirnya Untuk dorayakinya Lihat Cantik banget Jadi kalian Jadi kalian gak harus Meluari budget Banyak-banyak Kalau pengen Makan dorayaki Nah ini kita akan Tumpuk seperti itu Tapi sebelumnya Aku akan Taruh Aku akan Taruh Selai coklat Ini bisa Pakai Selai apa aja Nah kalau misalnya Kalian punya Selai nutella Di rumah Juga boleh Yang penting coklat Ini opsional Seserah Mau taruh apa aja Bisa Wipe cream Atau Mentega Eh apa namanya Yang untuk bolu itu Yang putih Itu juga boleh Nah ini aku pakai selai coklat Seperti ini Biar rasanya sangat Nyoklat banget Nah kita akan Tumpuk seperti ini Nah Jadilah dorayaki Jajanan khas Jepang Yang gampang banget Dibuat Nah kita akan Langsung Saja Ulangi teknik ini Sampai benar-benar Semuanya habis Dikasih Selai coklatnya Oke Seperti ini Ini Terserah kalian Mau banyak Kemosiki taruhnya Terserah Karena menurut aku ini Takutnya kemanisan Dan terlalu neknya Nanti Jadi aku taruhnya Sedikit-sedikit Nah ini bisa juga Untuk Sarapan pagi Juga boleh Selain jadi cemilan Nah ini Kita akan taruh lagi Seperti ini Sampai semuanya habis ya Jadi untuk 3 sendok tepung Kita Hasilkan 6 6 buletan Ini lumayan besar Kalau bisa Kalian bisa lihat Di tanganku Ini lumayan besar 6 6 buletan ini Nah kalau udah digabungin Cuma jadi 3 Dan itu Menurut aku Worth it banget Karena kalau misalkan Beli di luar Doroyaki Harganya itu Pasti mahal Gak mahal Maksudnya Lumayan gitu Kalau buat sendiri Kan cuma 3 tepung sendok 3 tepung sendok dan Bembeng Nah ini dia Hasil akhirnya Lihat Ini lumayan besar Bukan kecil Kalian bisa bandingin Dengan tangan aku Ini hampir Setelapak tangan Gini Nah ini bener-bener besar Dan ini Lembut banget Dan empuk banget Kalian bisa langsung Cobain di rumah Cara bikinnya Gampang banget Dan jangan lupa Untuk Like Dan Subscribe channel youtube ini Bantu aku Untuk Membangin channel youtube ini Dan share Ke teman-teman kalian Oke Thank you for watching Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Untuk klik Tombol subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you